Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 19. Pilatus memerintahkan supaya Yesus dicambuki. Prajurit-prajurit membuat mahkota dari Dure, lalu mengenakannya pada kepala Yesus, serta memakaikan jubah kerajaan berwarna ungu padanya. Daulat Raja Orang Yahudi, ejek mereka sambil menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku akan membawa dia keluar kepada kalian sekarang, tetapi ketahuilah bahwa aku tidak mendapat bukti bahwa ia bersalah. Maka Yesus keluar dengan mengenakan mahkota Dure dan jubah ungu. Lalu Pilatus berkata, Lihatlah orang ini. Ketika mereka melihat dia, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi mulai berteriak, Salibkan dia, salibkan dia. Salibkan sendiri, kata Pilatus. Aku tidak mendapat bukti bahwa ia bersalah. Mereka menjawab, Menurut hukum kami, ia harus mati karena ia menyebut dirinya anak Allah. Ketika Pilatus mendengar itu, ia sangat ketakutan. Ia membawa Yesus kembali ke dalam istana dan bertanya kepadanya, Dari mana asalmu? Tetapi Yesus tidak menjawab, Engkau tidak mau berbicara kepadaku, tanya Pilatus. Tidak tahukah engkau bahwa aku berkuasa melepaskan atau menyalibkan engkau? Kemudian Yesus berkata, Tuhan sama sekali tidak berkuasa atas diriku, kecuali kalau diberi kuasa dari atas. Karena itu, mereka yang membawa aku kepada Tuhan, lebih besar dosanya. Kemudian Pilatus berusaha membebaskan dia, tetapi pemimpin-pemimpin orang Yahudi berkata kepadanya, Jikalau Tuhan melepaskan orang itu, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya Raja, memberontak terhadap Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, sekali lagi Pilatus membawa Yesus keluar kepada mereka, dan ia duduk di kursi pengadilan di atas panggung berlantai batu. Waktu itu kira-kira tengah hari, sebelum hari Paskah. Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, inilah Raja kalian. Bunuh dia, teriak mereka. Bunuh dia, salibkan dia. Apa? Salibkan Raja kalian? Tanya Pilatus. Kami tidak mempunyai Raja lain kecuali Kaisar, sahut imam-imam kepala itu. Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Penyaliban Akhirnya jatuh juga Yesus ke tangan mereka, dan sambil memikul salibnya, ia dibawa keluar kota ke tempat yang disebut tempat tengkora, dalam bahasa Ibrani, Gulgota. Di sana mereka menyalibkan dia bersama dengan dua orang lain di kiri kanannya. Yesus di antara kedua orang itu. Pada kayu salib di atas Yesus, Pilatus menempelkan sebuah papan yang memuat kata-kata, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tempat Yesus disalibkan tidak jauh dari kota, dan kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani, sehingga banyak orang membacanya. Kemudian imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, Gantilah kata-kata Raja orang Yahudi dengan ia mengatakan, Aku Raja orang Yahudi. Pilatus menjawab, Apa yang kutulis telah tertulis. Aku tidak akan mengubahnya. Ketika prajurit-prajurit telah menyalibkan Yesus, mereka meletakkan pakaiannya menjadi empat tumpuk, masing-masing memperoleh setumpuk. Tetapi mereka berkata, Jubahnya jangan kita robek. Karena jubah itu tidak ada jahitannya. Baiklah, kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. Ini menggenapkan ayat dalam kitab suci yang mengatakan, Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi untuk jubahku. Dan itulah yang mereka lakukan. Di dekat salib berdirilah Ibu Yesus, Bibi Yesus, Istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya di samping saya, sahabat karibnya, berkatalah ia kepadanya, Dialah anakmu. Lalu kepada saya ia berkata, Dialah ibumu. Sejak saat itu, ibunya tinggal di rumah saya. Yesus mengetahui bahwa segala sesuatu telah selesai, dan untuk menggenapkan ayat dalam kitab suci, ia berkata, Aku haus. Di situ ada seguci anggur. Mereka mencelupkan bunga karang ke dalamnya, dan menaruh bunga karang itu pada batang hisop, serta mengenakannya pada bibir Yesus. Ketika Yesus mengecapnya, ia berkata, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, dan melepaskan nyawanya. Para pemimpin orang Yahudi, tidak menghendaki mayat-mayat tergantung di sana pada keesokan harinya, yaitu hari sabat. Apalagi waktu itu, sabat istimewa, karena bertepatan dengan hari pascah. Sebab itu, mereka memohon kepada Pilatus, agar menyuruh orang mematahkan kaki orang-orang itu, supaya mereka cepat mati, dan kemudian mayat mereka dapat diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit mematahkan kaki dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi, ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah mati. Maka mereka tidak mematahkan kakinya. Sungguh pun demikian, seorang prajurit menusuk lambungnya dengan tombak. Maka darah dan air pun mengalirlah dari tubuhnya. Saya menyaksikan peristiwa ini dengan mata saya sendiri, dan saya memberikan laporan yang seksama, agar saudara juga percaya. Semua itu dilakukan oleh prajurit-prajurit itu sebagai penggenapan ayat-ayat dalam kitab suci yang mengatakan, tidak satu pun dari tulang-tulangnya akan dipatahkan. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yesus dikuburkan. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, yang menjadi murid Yesus dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemimpin orang Yahudi, dengan berani meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus mengizinkannya. Lalu pergilah dia mengambil mayat Yesus. Nikodemus, orang yang menghadap Yesus pada malam hari, juga pergi dan membawa kira-kira lima puluh kilogram campuran mur dan gaharo. Bersama-sama, mereka membalut mayat Yesus dengan kain lenan panjang yang sudah dibubuhi rempah-rempah sebagaimana adat orang Yahudi dalam hal menguburkan mayat. Tempat penyaliban terletak di dekat suatu taman dan dalam taman itu terdapat sebuah kubur yang belum pernah dipakai. Demikianlah, karena terburu-buru menghadapi hari sabat dan lagi kubur itu dekat, mereka pun meletakkan Yesus di sana.